Oke, kita lanjut ya. Di part 2 ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya seorang teknik lingkungan itu apa yang sebenarnya seorang environmental engineers lakukan. Seorang environmental engineers itu, mereka itu akan berbicara tentang sebuah industri. Nah, industri ini, dalam sebuah industri ini kan nanti ada, jadi bagaimana seorang environmental engineers itu akan memikirkan bagaimana mengisolasi sebuah kontaminan gitu ya. Karena kan sebenarnya dari industri ini, kemudian akan ini kan masuk ya, contaminant bit. Nah, yang keluar untuk kemanusia itu kita maunya adalah pollutant free stream. Kita nggak mau pollutant free stream. Kita maunya sebenarnya adalah pollutant free stream ini masuk ke lingkungan atau ke lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi, tidak yang pollutant free stream. Tapi, tidak itu saja yang kita pilihkan, yang kita pikirkan. Jadi, kita memikirkannya adalah tidak hanya bagaimana sebuah dalam sistem ini yang keluar adalah bagaimana pollutant free yang lebih aman untuk lingkungan. Tapi, juga bagaimana ini, pollutant rich ini bagaimana kita recycle. Bagaimana kita bisa meresycle ya. Karena di dalam pollutant rich stream, beberapa dari pollutant itu bisa kita reduksi. Bisa kita reduksi, kemudian kita gunakan kembali untuk masuk lagi ke dalam sistem. Berarti kita pakai lagi gitu. Misalkan, ini nanti contohnya, nanti ya. Jadi, itu yang dilakukan oleh seorang environmental engineer. Kita harus memikirkan itu gitu. Nah, berarti kan tadi di sini kalian memikirkan bahwa di sini ada contaminant feed ya. Di dalam contaminant feed mungkin ada SO2-nya, ada SO2-nya gitu kan ya. Nah, bagaimana ini ditransferkan ya. Ditransfer sehingga keluar itu yang lebih aman untuk masyarakat. Nah, berarti kan di sini ada sebuah reaksi kimia yang terjadi kan. Reaksi kimia, entah SO2 ditambahin limestone jadi apa gitu kan. Nah, ini kan berarti kan ada sebuah reaksi, ada perubahan energi, ada perubahan meter di sini. Nah, inilah yang akan kita pelajari di termodinamika untuk treatment limbah. Kita lanjut. Nah, di dalam sebuah industri atau di dalam sebuah nanti treatment dari sebuah limbah, itu akan terjadi yang namanya physical, chemical separation process. Kita men-separate, kita memisahkan. Kita memisahkan kontaminan. Nah, kita memisahkan kontaminan dengan yang pollutant free. Kontaminan atau pollutant gitu ya. Kontaminan free gitu. Jadi, kita memisahkan ini bisa dengan cara fisikal, secara fisik, atau bisa secara chemical. Nah, berarti kan di dalam sini, kalau kita mau memproses tadi feed-nya yang banyak kontaminasi ini tadi, kita proses di dalam sini, berarti ada material ataupun energi yang exchange, yang berubah satu sama lain. Terjadi apa di sini? Nah, untuk memaksimalkan apa yang terjadi di sini, oleh karena itu kita butuh yang namanya termodinamika. Contoh ini, kalau misalnya mau menggambarkan ini, kita dulu waktu pencemaran udara, kalian belajar limestone scrubber. Limestone scrubber itu untuk menangkap SO2 ini, biar mereka nggak keluarnya di SO2. Itu kan ya? Nah, ini kan berarti ini adalah nanti dia pollutant free yang keluar. Ya, pollutant free yang keluar. Nah, nanti kan berarti kan ada juga di sini, masih ada limestone yang akan terbawa di pollutant ridge. Ada SO2 juga yang mungkin terbawa di sini. Nah, kita mau mikirkan juga bagaimana sih SO2 yang dibawa di sini, sama limestone-nya ini bisa dipisah lagi. Bisa dipisah. Bisa dipisah lagi kenapa? Limestone-nya kan masih bisa dipakai lagi di sini. Kita kan masih bisa pakai lagi di sini, proses itu. Nah, kita juga harus memikirkan itu. Bagaimana kita memikirkan material, energi ini untuk ada di sini, untuk bagaimana mereka exchange satu sama lain. Nah, itu dia kenapa kita belajar termodinamika. Oke, yang terakhir ini adalah dalam sebuah, ini aplikasinya chemical thermodynamics and kinetics in environmental process. Kita mengenal termodinamika, ada kita mengenal kinetik. Kalau yang namanya kinetik, kinetik itu pasti berhubungan dengan laju, laju reaksi. Jadi, kalau misalkan kita mau berbicara tentang kinetik properti dari solubility in water. Maksudnya bagaimana dia bisa soluble ataupun bisa larut di dalam air. Nah, kalau bisa larut di dalam air, secara kinetik kita mempelajari seberapa cepat dia dilute atau dissolve. Seberapa cepat dia bisa larut di dalam air. Nah, kalau seberapa cepat, itu berarti kita bicara tentang kinetik. Kalau kita bicara tentang thermodynamics-nya, itu kita namanya ada bagaimana saturation solubility di sini. Nah, reaksinya adalah yang pure menjadi hanya water. Pure sama water. Nah, ini ada saturation solubility di sini. Kemudian, kalau misalkan kita berbicara tentang absorpsi di dalam air. Kalau bicara tentang kinetik, kita bicara tentang bagaimana, sejauh mana, selaju apa mereka terabsorb. Tapi kalau berbicara tentang thermodynamic property-nya, berapa material yang bisa berubah, berapa material yang terabsorb, jumlah. Ini kita harus pakai hand below constant untuk menghitung. Ini namanya thermodynamic property, karena kita harus tahu berapa banyak. Bukan hanya laju secepatnya seberapa. Kemudian mungkin yang ini yang lebih kalian pahami, precipitation from water. Bagaimana dia menguap dari air. Kalau seberapa cepat, berarti apa? Kinetik keempat thermodynamic. Seberapa cepat dia menguap? Kinetik ya. Kalau seberapa cepat dia menguap, itu kinetik. Tapi kalau seberapa banyak yang bisa menguap, itu kita ada yang namanya solubility product. Kita pakai KSP, ngitungnya. Jadi kita harus ngitung berapa sih itu harus ada KSP-nya. Harus tahu KSP-nya berapa, baru tahu berapa banyak material yang terjadi yang berpindah di situ. Nah, itu pakai itu, pakai KSP. Kemudian mungkin yang terakhir adalah kita bahas chemical reaction. Kayak tadi, misalkan kita mereaksikan SO2 sama limestone. Ada produknya kan ya. Nah, produknya tadi ini adalah yang pollutant free. Nah, seberapa cepat sih SO2 ini bisa berikatan sama limestone sampai jadi produk yang pollutant free? Itu rate dari reaksi kimianya itu berhubungan dengan yang namanya kinetik. Tapi kalau thermodynamics-nya, kita akan membahas limestone sama SO2 tadi, berapa banyak SO2, eh sorry, sorry, berapa banyak limestone, kita butuhkan berapa gram? Untuk berapa gram? SO2. Begitu kan ya? Nah, ini menjadi produk berapa gram? Ya, ini berapa gram? Kemudian reaksi ini, tapan berhenti? Sorry. Kayaknya terlalu ribet. Oke, kemudian kapan reaksi ini berhenti? Kapan reaksi ini berhenti guys, menurut kalian? Saat equilibrium tercapai. Saat kesetimbangan tercapai. Kalau sudah tercapai, ini ke sana, ini balik lagi ke sini. Ini namanya reversible. Kalau misalkan kesetimbangan sudah tercapai, ini limestone-nya sudah tidak berguna lagi. Karena balik lagi nanti. Kalau kesetimbangan sudah tercapai, Sudah tidak bisa lagi, limestone-nya ini sudah habis, ininya masih ada. Mau kerja sama-sama siapa? Mau berikatan sama siapa limestone-nya? Nah, sisi-sisi seperti ini, nilai kesetimbangan, nilai ini adalah yang kita sebut sebagai thermodynamic property. Nah, ini akan kita pelajari pada thermodynamic bungkungan. Jadi, gitu ya guys. Kalau ada pertanyaan, kita taruh di kolom komentar, Ataupun kita bahas di minggu depan ya. Oke, mungkin segitu saja dari minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ada di bawah ini ya. Ada di link di bawah ini. Dadah!